Intro Wahyu Iman Santoso, hakim yang menengani kasus pembunuhan Brigadier J disebut sempat mendapat teror sebelum menjatuhkan vonis kepada lima terdakwa. Hal ini dibongkar oleh pengacara keluarga Brigadier J, Martin Lukas Simanjuntak. Bahkan ia pun tak seken membocorkan ciri-ciri orang yang melakukan teror terhadap hakim Wahyu tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Martin melalui sebuah podcast pada Senin 20 Februari. Ia mengatakan hal yang menjadi teror untuk hakim Wahyu adalah video yang sempat viral, di mana dalam video itu pria yang diduga hakim Wahyu tengah bercerita kepada seorang wanita terkait kasus Verdi Sambo. Menganalisa video tersebut, Martin meyakini satu hal, bahwa antara percakapan dan narasi yang ditampilkan bunga video tersebut tidak sinkron. Dalam video itu dibuat narasi bahwa Wahyu Iman Sontoso sedang bersama kapal reskrim Agus Andrianto. Keduanya dikonsepsikan bahwa Verdi Sambo tidak layak didengar karena keterangannya bohong, sehingga yang benar hanya Richard dan ia sudah pasti mendapatkan hukuman seumur hidup. Namun narasi tersebut tidak terbukti di persidangan saat hakim Wahyu menjatuhkan hukuman mati pada Verdi Sambo. Lebih lanjut, Martin pun heran dengan nama kabar reskrim Polri yang ikut terseret dalam narasi teror terhadap hakim Wahyu tersebut. Sebab di video tersebut hanya terlihat sosok pria diduga hakim Wahyu saja. Gratis sempat di teror, hakim Wahyu nyatanya tidak bisa membuktikan isu yang menerpa dirinya itu tak benar. Diprediksi bakal memberikan hukuman ringan akibat video tersebut tersebar, hakim Wahyu ternyata tetap tegas memberikan hukuman berat untuk Verdi Sambo. Terkait sosok pelaku peneror hakim Wahyu, Martin menyebut orang itu bukanlah dari kubu atau pihak Verdi Sambo. Ia menduga sosok peneror hakim Wahyu adalah orang yang ingin merugikan Verdi Sambo. Karenanya Martin meminta agar polisi segera menangkap perekam video tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!